oke teman-teman di video kali ini saya mau unboxing lagi ya ini paket dari belanjaan dan online saya beli lensa mikroskop 0,7 dan lem pembersih lem OK ya elektrik ya jadi kita akan buka saja langsung untuk melihat isi paketnya kita buka dari sini oke ini saya beli dari toko energo ya energo LCD glue removernya kemudian ya ini ada lensanya ya udah habis saya hanya membeli dua buah ini saya saya hanya beli dua buah ini saja oke kita akan coba untuk lensanya ini ya jadi disini untuk mikroskop relief ya ini tanpa lensa tambahan untuk bisa kita melihat hasil seperti ini ya kita akan coba lihat untuk ketinggian jarak ya tersekitar di 10 cm ya sekitar 10 cm tanpa lensa peninggi jadi untuk proses blower ya itu agak susah kita akan coba kita tambahkan lensa peninggi selamat menikmati 0,7 WD120 kita akan pasangkan ini ke mikroskop jadi kita sudah tidak perlu lensa pelindung ya karena sudah dipasang dengan lensa 0,7 jadi asap tidak akan naik ke atas jadi sudah terhalang oleh ini jadi kita cukup membersihkan lensa 0,7 kita akan melihat perbandingannya ketika menggunakan lensa 0,7 apakah bisa lebih tinggi selisihnya nanti berapa kita akan coba ukur ya jadi di posisi settingan standar untuk bawaan mikroskop disini ini mulai blur ya jadi kita akan coba naikkan untuk setelan standnya ya kita akan naikkan oke ternyata masih kurang tinggi sedikit kita akan naikkan bagian as dari stand mikroskopnya ya jadi bagian fokusnya dapatnya seperti ini ya kita akan ukur lagi jaraknya setelah menggunakan lensa 0,7 ya jadi disini bertambah sekitar 4 cm ya ketika kita tidak menggunakan lensa 0,7 itu titik fokusnya hanya ada pada bagian 10 cm ya titik fokus tertingginya sedangkan ketika ditambah lensa 0,7 menjadi 14 cm ya bertambah 4 cm lebih tinggi jadi agak lebih mudah untuk proses blower ya kita akan coba tes ukur dengan ketinggian gagang blower ketika kita ingin melepas atau memasak sebuah isi oke bisa sedikit lebih apa ya lebih lurus lah tidak terlalu miring ya oke jadi bisa sedikit lebih lurus jadi agak lebih mudah untuk blowernya oke menggunakan lensa 0,7 karena banyak teman-teman menggunakan lensa 0,7 untuk proses angkat dan pasang isi pakainya yang 0,7 ya oke selanjutnya kita akan coba tes untuk alat LCD glow removernya ya jadi kalau lensa ini fungsinya selain untuk menambah tinggi ya mempermudah ketika melepas atau memasang isi menggunakan blower juga bisa melindungi asap ya ketika kita menyolder ya atau menggunakan blower jadi asap itu tidak langsung naik ke lensa dari mikroskop ya jadi bisa terhalang oleh lensa 0,7 nya oke kita akan buka apa saja isinya kemarin sempat ada beberapa pilihan ya untuk LCD glue remover elektrik ya ada merk mekanik juga ada merk-merk lainnya tapi karena saya sukanya yang beda ya teman punya A saya punya yang B jadi pengennya punya yang berbeda saja alatnya oke ini merk relief ya jadi ini untuk adjust ya untuk setting speednya kemudian ini ada bagian asnya ya dan baut-bautnya kemudian juga ada mata gerindanya ya oke ini dapat mata gerinda potong ya ada ini satu kemudian dapat asnya ini tangkai yang lurus seperti jari-jari sepeda kecil ya dua ini saya tidak tahu ini apa namanya kita dapat baut-bautnya ya kita pasang yang intinya saja oke ini kita akan pasangkan as yang ini ya berarti kita harus buka yang ini kemudian kita pasangkan seperti ini ya ini di kendorkan dulu ya potelnya oke kemudian dikencangkan kembali pakai kunci L kita setting di bagian min dulu ya paling low atau paling rendah kemudian kita colokkan ya portnya oke disini ada saklar ya dengan dua garis strip oke kita akan coba tekan bagian yang strip satu ini ya kemudian kita naikkan untuk adjustnya ya oke kita naikkan sedikit kemudian ini ada saklar tombol tekan ya oke jadi ketika ditekan saklarnya dia akan berputar terlalu cepatnya tidak kelihatan masih terlalu cepat dia berputar ke arah kiri kalau kita tekan mungkin yang saklar stripnya dua ini dia akan berputar ke arah kanan oke ternyata betul sekali jadi disini ada dua mode ya kanan dan kiri ya jadi kalau strip duanya ini kita tekan dia akan berputar ke arah kanannya kalau kita tekan di tengah ini netral ya jadi dipencet dia tidak akan berputar kalau kita arahkan ke strip satunya kita tekan dia akan berputar ke arah kiri dan untuk bagian ini untuk mengajus kecepatannya ya ketika kita putar kanan akan semakin cepat ya putarannya tuh semakin cepat ya bunyinya juga semakin keras kita akan tes untuk membersihkan sisa lem oca pada bekas touch screen ya oke ini saya ada dua bekas touch screen ya kita akan coba bersihkan sisa lemnya kalau belum terbiasa masih agak susah saya biasanya kalau membersihkan lemot saya itu pakai jari tangan aja ya oke kalau nggak biasa masih susah susah guys susah ternyata kalau belum biasa jadi memang harus terbiasa ya kalau nggak biasa nanti dipakai malah takutnya LCD-nya bisa pecah kalau buat membersihkan LCD ya karena getarannya juga lumayan kencang oke mungkin cukup demikian ya teman-teman untuk reviewnya ini hanya ada dua buah orderannya tadi lensa mikroskop yang sudah saya pasang dan LCD glue remover electric ya dari produknya Relief buat teman-teman bisa coba merk Relief mungkin ribetnya dia nggak portable seperti merk mekanik ya kalau mekanik itu portable dia bisa di charge ya jadi ada baterainya di dalam tangkainya kalau ini nggak ada jadi harus menggunakan adaptor ya langsung dicolok ke listrik 220 dan yang keluar disini outputnya DC sudah aman jadi oke baiklah mungkin teman-teman cukup demikian jika ada pertanyaan silahkan isi di kolom komentar terima kasih salam teknisi otodidak selamat menikmati